Wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak sapi perah di Kecamatan Pudak, Ponrogo masih belum bisa dikendalikan oleh pemerintah maupun dinas terkait. Bahkan hingga Jumat pagi, sapi yang tertular virus PMK masih bisa ditemukan. Salah satunya yang terjadi di desa Tambang, Kecamatan Pudak, Ponrogo. Hingga saat ini masih ada sapi perah yang menunjukkan gejala terjangkit PMK, yakni sapi tidak mau makan dan mulut mengeluarkan air liur secara terus menerus. Tak hanya mengandalkan obat dari pemerintah yang sudah mulai terdistribusi ke peternak, para peternak pun juga terus berupaya melakukan pengobatan sapi dengan cara tradisional, yakni memberikan ramuan jamu berupa kunir maupun air kelapa. Dua hari sampai tiga hari. Terus yang dilakukan apa? Dikasih obat jamu apa? Ramuan nih, kunir, aleh, temu, madu, niku. Dari data di desa Tambang, Kecamatan Pudak, masih ada sapi yang mati akibat PMK. Bahkan jumlah kematian sapi akibat PMK yang mati di kandang maupun disembeli paksa lebih dari 50 ekor. Tapi sampai saat hari ini bertambah terus, setiap-tiap harinya itu. Di desa Tambang. Tiap hari itu di tangan nih, tapi terdampaknya makin keras, makin cepat penularannya. Ya, kayak-kayak penanganannya ini itu kurang-kurang puas, karena banyak yang sakit. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pondorogo, jumlah sapi yang terpapar PMK mencapai 6.274 ekor dengan kematian lebih dari 500 ekor sapi, baik mati di kandang maupun disembeli paksa. Ega Patria, JTV Pondorogo